Halo semuanya, kembali lagi sama Milky Play. Hari ini kita bakal membahas mengenai sebuah korporasi besar di industri video game yang telah berdiri sangat lama. Adik-adiknya itu Capcom. Capcom, siapa sih yang gak tau Capcom ya kan? Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1979. Meski terdengar sederhana, ternyata berdirinya Capcom tidak sesederhana itu. Lalu, nama Capcom sendiri merupakan singkatan atau akronim dari Capsule Computer Konon. Katanya, singkatan tersebut mengandung value atau bobot soal filosofisi perusahaannya itu sendiri. Mengenai menciptakan pengalaman baru dan unik untuk industri video game. Lalu, Capcom ini didirikan oleh Pak Kenzo Sujimoto. Pak Kenzo awalnya, ia membuka toko untuk menjual mesin permen kapas di prefektur Osaka Honshu. Pada tahun 1969. Lalu, di tengah-tengah jualannya, Pak Kenzo kayaknya mikir dan melihat adanya celah dan peluang yang cukup potensial di dalam industri video game arken. Atau kalau kata kita mah ding dong gitu adik-adik ya. Dengan bermodalkan uang yang ia peroleh dari keuntungan tokonya, Pak Kenzo mencoba peluang untuk membuat mesin pacinko. Yang ternyata cukup menghasilkan cuan-cuan-cuan yang berlipat-lipat adik-adik. Alhasil, Pak Kenzo pun sukses dan mulai mendirikan IPM. Atau bisa kita sebut International Playing Machine. Lalu pada tahun 1979, IPM, perusahaan awalnya Pak Kenzo ini, mengganti namanya karena secara pengucapan terdengar mirip dengan perusahaan teknologi IBM. Demi menghindari kebingungan di masyarakat. Lalu diganti dengan nama IREM. Iya, IREM, IREM. Pokoknya gitu lah cara bacanya ya. International Rental Electronic Machine. Tapi pada tahun yang kurang lebih sama juga, Pak Kenzo juga mendirikan perusahaan game lain. Yang bernama IREM Corporation. Jadi IREM atau sama IREM ini sama-sama punya Pak Kenzo, tapi beda gitu lah. Bersama dengan beberapa anak perusahaannya, seperti Japan Capsule Computer, IREM memproduksi dan mulai menyalurkan mesin permainan elektronik mereka sendiri. Lalu pada tahun 1981, kedua perusahaan tersebut menjadi satu dengan nama Sambi Company. Sunbi Company ya, bukan Sambi ya. Dika-dika, Sunbi Company. Dan berlanjut hingga tahun 1983, Pak Kenzo mengambil alih Departemen Penjualan Sunbi. Dengan mendirikan Capcom. Istilah Capsule itu sendiri menjadi cara perusahaan ini untuk menyamakan software mereka dengan Capsule Packed to the Brim with Gaming Fun. Jadi intinya kayak disamain gitu kayak software-nya itu sama seperti Capsule-Capsule Gacha-Gacha gitu yang isinya tuh fun, happy ya, sama seperti mesin-mesin gacha lah. Intinya kurang lebih filosofinya seperti itu. Kayak filosofinya kayak Capsule Packed to the Brim with Gaming Fun, intinya gitu. Lalu satu tahun berselang, pada tahun 1984, Capcom merilis game pertamanya, yaitu Vulgus atau Valgas. Ya gitu lah, pokoknya cara bacanya ya. Tapi yang hit malah gamenya yang lain yang berjudul 1942. Ini beneran, nama gamenya nama tahun ya, 1942. Adalah game vertical shooting, dimana kita mengendalikan pesawat dan menembaki pesawat musuh yang ada di depan kita. Game tembak-tembakan tersebut rilis pada tahun 1985 dan cukup meledak di seluruh dunia. Lalu setelah kesuksesan dari game 1942, Capcom terus merilis game-game lain. Seperti Ghost and Goblin yang menjelma menjadi salah satu judul yang cukup ikonik pada masanya. Lalu ada juga Mega Man yang dikenal sebagai Rockman di Jepang. Dan juga menjadi salah satu judul yang cukup berkesan di era kejayaan game 8-bit. Berlanjut hingga 1987, menjadi salah satu tahun bersejarah untuk industri video game. Karena konon katanya di tahun ini lahir salah satu cikal bakal warah laba yang sukses, yaitu Street Fighter. Tapi gak serta-merta langsung meledak dan sukses sih sebenarnya. Malah sequelnya yaitu Street Fighter 2 yang rilis di tahun 1991 malah lebih solid dan sukses. Sebenarnya sejak pertengahan tahun 1990, Capcom mulai merilis video game yang diadapasi dari karakter-karakter komik Marvel. Dan langkah ini pun diambil oleh Capcom dan membuat Capcom mulai bekerja sama dengan Marvel. Yang datang dari luar Jepang tentunya dan ya karena kerja sama ini pun, jadi mereka mulai berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Dan memasukkan sebuah game dengan genre fighting. Dan semua itu adalah hasil kombinasi antara karakter-karakter ikonik dari Marvel dan Capcom yang digabung jadi satu di dalam sebuah satu universe gitu. X-Men vs Street Fighter dan Marvel vs Capcom karena koraborasi inilah Capcom pun berhasil melambungkan nama-nama karakter yang mungkin kurang familiar, kurang terdengar, atau kurang terkenal seperti Strider, Jean, Hayato, Blackheart, Spiral, dan Shuma Gorat. Lalu sekitar tahun 1994, Capcom rilis sebuah video game yang berjudul Breath of Fire untuk konsol SNES atau Super Nintendo Entertainment System. Kayaknya sih bisa dibilang Breath of Fire ini adalah game dengan genre RPG pertama yang mereka buat dan mereka rilis. Dan di game ini karakter kita punya kemampuan untuk berubah menjadi naga dan juga mendapat animu yang cukup positif dari para gamer dan para fans tentunya ya. Dan pada tahun 1996 Capcom rilis sebuah video game yang akan menjadi awal mulanya franchise ini berdiri gitu yaitu Resident Evil. Resident Evil, ya Resident Evil datang dengan genre survival horror yang rilis untuk konsol PlayStation. Di game ini yang menceritakan anggota Star Task Force, aduh agak-agak belibet baca aja, mohon maaf. Yang ditugaskan untuk menyelidiki Raccoon City dimana beberapa rakan mereka itu hilang tanpa jejak. Dan tentu saja perjalanan kalian tidak akan semudah itu karena banyak obstacle yang harus kita hadapi seperti zombie, monster anjing, laba-laba raksasa, dan banyak lagi infected-infected lainnya gitu. Mungkin yang pada main bisa lebih relate gitu karena aku tidak main ini dulu ya. Lalu dalam beberapa tahun terakhir Capcom juga telah mengekspansi eksistensinya ke pelbagai platform termasuk PC, konsol, dan perangkat mobile. Mereka terus datang dengan judul-judul yang membasti seperti Devil May Cry, Monster Hunter, Dragon Dogma, dan sebagainya. Yang tentu mendapatkan sambutan hangat dari para kritikus, media jurnalis, dan gamer. Seiring dengan kemajuan teknologi, Capcom terus berinovasi untuk memanfaatkan potensi penuh dari platform VR atau virtual reality dan AR, augmented reality, hingga ke cloud gaming gitu adik-adik. Dan juga Capcom sangat mendukung komunitas e-sport, salah satunya EVO Championship Series. Salah toh yang lebih dikenal dengan nama EVO adalah salah satu acara atau event e-sport tahunan yang memiliki fokus pada game dengan genre fighting. EVO ini awalnya diadakan sebagai turnamen untuk game Super Street Fighter 2 dan Street Fighter 2 yang Alpha. Dan setiap tahun mengalami peningkatan berturut-turut, entah secara peserta dan penonton atau apapun itu ya intinya-intinya selalu progressnya terus naik gitu, terus tong. Lalu acara ini telah diadakan di berbagai tempat, lalu kalau nggak salah sih event ini dimiliki bersama oleh Sony Interactive Entertainment dan perusahaan e-sport NDA4 RTS. Lalu sejak rilisnya Ari Engine yang Capcom buat khusus untuk Resident Evil 7 dan kayaknya sih menurutku nggak berlebihan atau lebay deh. Kalau kita menyebut bahwasannya sebagai, ya si Ari Engine ini sebagai salah satu engine terbaik di industri video game, dewasa ini tentunya. Selain soal betapa luwesnya engine ini dalam menukangi berbagai game, engine ini pula berhasil berjalan dan bekerja optimal di pelbagai platform. Dan menurutku, bahkan ya menurutku keluhan yang datang bahkan nyaris tidak ada gitu buat si Ari Engine ini ya. Sejak saat itu, engine ini pun dipakai untuk banyak judul seperti Devil May Cry, Monster Hunter, hingga Street Fighter. Banyak orang happy sama performa dari engine ini karena optimalisasinya yang begitu baik, termasuk konsol hingga PC yang low spec pun masih tetap kemakan gitu sama engine itu adik-adik. Lalu dengan upaya untuk menaikkan standar mereka sendiri, Capcom merilis engine baru yang bernama Rex Engine atau RI Next Engine. Namanya mirip kan dengan nama engine sebelumnya? Tentu aja mirip dong adik-adik karena mereka memang membangun engine baru ini dibangun dari fondasi awalnya, yaitu Ari Engine. Yang konon katanya Rex Engine ini mampu mendukung berbagai inovasi teknologi baru dan mampu menampung berbagai aset-aset berat dengan efisien dan optimal. Lalu Capcom sendiri telah mengukir sejarah yang sangat luar biasa di dalam industri video game. Mulai dari awal sederhana hingga menjadi salah satu pilar utama dalam industri video game. Dengan melahirkan begitu banyak legacy dan judul-judul ikonik seperti Monster Hunter, Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter, dan yang lain sebagainya. Capcom juga terus menjadi kekuatan dominan dalam industri video game dengan fokus pada inovasi dan menjalankan hubungan dengan komunitas yang cukup baik tentunya ya. Capcom siap menghadapi masa depan industri video game dengan penuh optimisme. Sebagai salah satu pionir, mereka harus terus menggali potensi untuk terus bisa menginspirasi generasi baru dan memperkaya dunia game dengan karya atau judul-judul yang makin mantap dan solid. Jadi itu tadi untuk pembahasan Milky Talk kali ini kita setelah membahas Capcom teman-teman. Jadi sekian dulu untuk kontennya. Drop a like kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Boleh tulis di kolom komentar kalau kalian pengen membahas industri lahir atau pengen aku ngebahas apa, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa buat subscribe, share, like, dan jangan lupa buat follow Twitchku juga teman-teman. Yaudah, sekian dulu buat konten Milky Talk-nya. Stay happy and healthy semua. And see you internet. Milky Pleasant in out and bye-bye.